Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. God bless you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dia yang akan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpucilah Tuhan. Selamat ya pada mawar. Saya percaya Tuhan yang memulai perkara yang baik. Tuhan yang jaga bayi itu sampai kelahirannya, bahkan sampai dia dewasa. Rencana Tuhan penuh pengharapan. Ini dari Yosua A. Widiyatmoko. Saya sudah cukup lama ikut saat. Saya sudah cukup lama ikut acara saat edu. Sering mendengar nubuatan dan testimoni yang dibacakan. Tapi belum pernah mengalaminya sendiri. Sempat terpikir kalau Tuhan mungkin lupa. Mungkin Tuhan. Sempat terpikir kalau Tuhan mungkin lupa saya dalam hal ini. Tapi itu berubah saat saya ikut acara saat edu bersama di tanggal 20 Oktober. Saat Pastor Philip mendoakan untuk kesembuhan tulang belakang. Saat itu memang saya sedang mengalami sakit di tulang belakang dekat area pinggang akibat lalai saat bekerja. Sehingga sempat fisioterapi, tapi rasa sakit itu kembali. Saat Pastor Philip mendoakan kesembuhan, saya merasa dalam hati ada dorongan untuk percaya dan menerima nubuatan itu. Saya pegang tulang belakang saya, tidak terasa sakit lagi setelah acara itu. Tapi saya tidak berani percaya langsung karena saya takut itu hanya perasaan saya saja. Tapi setelah dua minggu lebih saya beraktifitas normal, saya masih tidak juga merasakan sakit itu kembali. Sekarang saya percaya kalau Tuhan benar-benar sudah sembuhkan saya. Puji syukur bagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pelayanannya. Haleluya. Praise the Lord ya. Setiap mujizat itu dari Tuhan, kan hanya Tuhan yang bisa menjawab doa kita. Dan Yesus yang kita sembah itu seorang pribadi yang nyata. Dia hadir di sini untuk setiap kita. Siapkan hati untuk menerima sesuatu dari roh kudus ya. Hari ini juga kita didukung bersama-sama dengan kita semuanya. Sahabat saya, sahabat kami, Pak Welyar, dan juga Bu Maulin. Welcome, welcome home. Thank you, thank you. Hari ini kita diberkati dengan adanya beliau berdua untuk memimpin kita masuk ke hadirat Allah. Mari Pak, silakan. Puji Tuhan, Pak Philip ini berkaitan dengan Natal, senang sekali, acara yang spesial. Dan setiap kali Natal saya selalu rindu ada satu nyanyian yang memang betul-betul menunjukkan arti Natal. Dan saya sangat sedikit sekali menemukan itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih nyanyian untuk saya nyanyikan bersama-sama kali ini. Sebuah nyanyian yang menggambarkan arti Natal sesungguhnya, Yesus lahir dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Buka hati saudara, kita menyembah Tuhan. Natal terindah dalam hidupku. Waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu, Juru selamatku telah lahir di hatiku. Sekarang lagi nyanyikan Natal terindah. Natal terindah dalam hidupku. Waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu, Juru selamatku telah lahir di hatiku. Jiwaku, jiwaku memuliakan namamu. Segenap hatiku, segenap hatiku bersuka di dalammu. Dan mulutku, kan memuji namamu. Kau yang terindah bagiku. Kau yang terindah bagiku, jadikan jiwaku ku. Jiwaku ku memuliakan namamu. Segenap hatiku, segenap hatiku bersuka di dalammu. Dan mulutku, kan memuliakan namamu. Kau yang terindah bagiku, jadikan jiwaku ku. Kau yang terindah bagiku. Kau yang terindah, Yesus. Kau yang terindah bagiku. Katakan Yesus terindah bagiku. Yesus terindah bagiku. Haleluya. Kau terindah bagi kami, Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu. Oh, haleluya. 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 Seperti nyanyian Maria, kami bernyanyi jiwaku pun memuliakan Tuhan. Yesus. Dan hatiku bergembira di dalam engkau, Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami memuji-Mu, Yesus. Immanuel, Immanuel, namanya disebut. Immanuel, Immanuel. Alas serta dalam kita. Alas serta dalam kita. Dengan kita. Dengan kita. Dengan kita. Namanya disebut. Immanuel, Immanuel. Angkat suaramu. Panggil dia. Immanuel, Immanuel. Namanya disebut. Immanuel. Alas serta dalam kita. Dengan kita. Dengan kita. Dengan kita. Yesus. Namanya disebut. Immanuel. 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 Sekali lagi akan hati kita. Dengan kita. Dengan sama-sama. Immanuel. 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 Alas serta dalam kita. Alas serta dalam kita. Immanuel. Alas serta dalam kita. Alas serta dalam kita. Imanuele Mari kita sembah dia ala Imanuele Hadiratnya nyata di rumah-rumah Hadiratnya nyata di tempat kita berada Yesus berserta kita Haleluya Kau hadir di hidup kami Imanuele Menguatkan Membibu Namamu Imanuele Kau menyembuhkan Membangkitan Memang kami di setiap orang tua Kau selalu selatu Kau selalu selataku Imanuele Imanuele Hala serta Hala serta Dengan kita Dengan kita Namanya disebut Imanuele Imanuele Gloria Mulia 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 Tuhan Angkat hati Tangan-tangan bersama-sama Gloria in Excel In Excel Deo Deo Glor 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 Gloria Glor In Excel Deo Glor 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 Angkat hati Kita katakan Sembah 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 Semarang puji dia Semarang puji dia Semarang puji dia Salah aja Semarang puji dia 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 Haleluya Haleluya Kami dapat merasakan Kehadiran Raja di atas segala Raja Kau bukan lagi bayi yang Mungil di palungan itu Sekarang kau adalah Raja yang mulia di atas segalanya Tuhan jadilah Raja atas setiap kami Ajari kami untuk mengikutmu dengan tulus hati Sampai Tuhan datang kembali Biar kami kedapatan setia Ajari kami hikmat-hikmatmu ya Bapak Kami tidak tahu apa-apa Di hidup ini kami perlu bimbinganmu roh kudus Sampaikan hikmatmu Berikan kepada kami pesan yang tepat Dengan apa yang sedang kami hadapi Dan sesuai dengan pergumulan kami masing-masing Roh kuduslah pedang bermata dua firman Itu yang sampai ke setiap hati Sembunyikan hamba-hambamu dibalik salib Yesus Terima kasih roh kudus Dalam nama Yesus Haleluya Amin Amin Betul-betul ini adalah hari yang sangat istimewa Di saat itu bersama karena Nuansanya udah Natal Ini Merry Almost Christmas Kita hampir sekali merayakan Natal Tetapi di Indonesia ini hari Ibu Kita merayakan Mama Jadi ini adalah hari yang sangat istimewa Saya percaya pedang bermata dua akan kena ke semua orang Baik pria maupun wanita Khususnya perempuan juga akan diberkati hari ini Langsung kita buka firman Tuhan Belajar dari dua wanita yang luar biasa Maria dan Elizabeth Yaitu di Lukas fasal yang pertama Ayat yang ke 39 sampai 45 Beri judul hikmat dari Maria dan Elizabeth Dua wanita ini luar biasa Yang satu adalah Ibu Yesus kita tahu Yang satu Adalah tantenya Yesus secara manusia punya mama Tapi gak punya papa Karena Yesus tidak lahir dari sperma laki-laki Tapi roh kudus yang menaungi kandungan Maria Nah Elizabeth ini adalah tante jauhnya Karena Maria dan Elizabeth Keduanya adalah sanak saudara Yang satu jauh lebih tua tentunya Maria itu masih muda Ya sejarah juga Alitiologi juga mengatakan Seharusnya Usianya masih belasan Karena zaman dulu kan Orang menikahnya masih muda Zaman sekarang tambah hari tambah tua Nah di hari ini Hari istimewa ini Kita kan bicara seputar pesan-pesan Yang sudah kenatalan Tapi Mari kita belajar firman ya Lalu Nanti di penghujung daripada acara ini Kita juga doakan wanita Kita doakan mama Kalau anda tidak punya ibu Anda bisa doakan tantanya kan Kalau anda sudah menikah Bisa doakan istri Anak daripada putra-putri Sorry Mama daripada putra-putri anda Saya yakin hari ini Hari yang sangat-sangat Sangat-sangat Diberkati oleh Tuhan Di hari ibu Indonesia Maria dan Elizabeth Kita pelajari ya Ini untuk laki maupun perempuan ya Ini tidak hanya untuk wanita Ayat 39 Beberapa waktu kemudian Berangkatlah Maria Dan langsung berjalan ke pegunungan Menuju sebuah kota di Yehuda Disitu ia masuk ke rumah Sekaria Dan memberi salam kepada Elizabeth Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya Dan Elizabeth pun penuh dengan roh kudus Lalu berseru dengan suara nyaring Diberkatilah engkau diantara semua perempuan Dan diberkatilah buah rahimu Siapakah aku ini Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku Sebab sesungguhnya Ketika salammu sampai kepada telingaku Anak yang di dalam rahimku Melonjak kegirangan Dan berbahagialah ia yang telah percaya Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan Akan terlaksana Katakan amin dulu Ayat 45 cukup jelaskan Kalau kita percaya Janji Tuhan akan terlaksana Ayat 39 Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria Dan langsung berjalan ke pegunungan Menuju sebuah kota di Yehuda Maria yang berangkat bukan Elizabeth Padahal Maria kalah Padahal gini Padahal Elizabeth kalah kasta Kalau di hadapan Allah ya Karena pilihan Pemilihan Allah jatuh pada rahim Maria Untuk melahirkan Yesus Kristus Mesias putra Allah Tetapi Maria gak begini loh ya God favors me Atau kan Allah itu Allah itu Ada di pihakku Aku ini Adalah ibu Tuhannya seluruh dunia Ya Elizabeth lah yang datang ke saya Ngapain saya datang ke dia Maria itu gak mentang-mentang Makanya Makanya Allah itu Memilih dia Dia rendah hati Maria yang butuh Maria itu dapat bocoran dari Malaikat Gabriel Pada waktu mendapatkan penampakan Atau kunjungan ilahi Malaikat itu ada Singgung soal sanak saudaranya Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki Pada hari tuanya Dan inilah bulan yang ke-6 Bagi dia yang disebut mandul itu Kalau kita tarik naik ke atas sedikit berapa ayat Khususnya di Tepatnya di ayat 36 Gak usah kita buka Itulah perkataan Gabriel yang saya bacakan tadi Ayatnya Itu loh sanak saudaramu Dia lagi hamil sekarang Hamil tua Bukan hanya dia tua Lalu hamil Karena dia mandul Tetapi dia juga hamil tua Ini sudah bulan ke-6 nih Ketika sekarang Kandunganmu Kandunganmu di naungi roh kudus Dia 3 bulan lagi melahirkan Dia tahu itu Maria langsung berangkat Padahal jauh loh Jarak yang ditempu kurang lebih 100 km Karena sebuah kota di Yehuda Tepatnya kota pegunungan Ini bisa jadi Hebron Dari mana Maria berada Yaitu di daerah Galilea Utara Israel Turun ke Hebron Jauh di bawah Saya Itu kira-kira 100 km Jika lo bukan 100 mil Itu jauh Tapi Maria tempuh You want to know why? Mau tahu kenapa? Dia gak sembarang untuk mencari penghiburan Maria itu tentunya sempat kebingungan Masa akulah hamil Sedangkan masih perawan Mungkin satu-satunya yang bisa memahami aku Dalam situasi seperti ini Adalah sanakku Karena dia disebut mandul Dia pasti memahami Apa yang sedang kulalui Tuhan itu gak pernah membiarkan kita sendiri Dalam pergumulan kita Jangan pernah merasa sendirian Stres kita itu jangan dipercayai Aku satu-satunya orang paling malang Gak ada orang yang mengerti perasaanku Enggak juga Setiap orang punya masalah itu Pasti ada kembaranya di dunia Masalah kita itu gak seberapa Semua saudara seiman kita Mengalami Soso kurang lebih sama Please jangan merasa sendiri Please jangan sampai jatuh depresi Dan jangan juga bunuh diri Tuhan itu bukan hanya memberi kita teman Di masa-masa nyaman Tuhan juga memberi kita kawan di masa susah Asal jangan cari teman di tempat yang salah Nanti malah jatuh ke tangan orang yang menyesatkan Atau orang yang membuat kita jauh dari Tuhan Tuhan gak pernah membiarkan sendirian Tapi Maria sebenarnya berhak loh Sebagai ibunya Tuhan Sana Elizabeth kesini Tapi enggak tuh Dia tahu diri Dia tahu kalau dia yang butuh Dia yang datang Dia yang muda Makanya dia yang pergi Bukan Elizabeth yang sudah berusia Jarak Hebron dari Galilea pun dia tempuh Gak apa-apa Lalu dia jalan ke sana Poin pertama yang kita bisa pelajari dari Maria adalah Tidak mentang-mentang Setelah diangkat oleh Tuhan Saya ajari pada keluarga saat itu Untuk kita itu gak so-soan jadi orang Jangan pernah ya Kalau kita sudah diberikan kedudukan Atau diberikan harta benda Posisi Atau penghargaan Atau gelar titelnya Wah panjang di belakang namanya Jadi orang Tuhan suka kita itu sederhana Gak boleh kita itu mentang-mentang Setelah diangkat oleh Tuhan Saya selalu diingatkan sama roh kudus Sampai kapanpun juga Saya tidak boleh berubah Kecuali Sifat buruk saya yang harus diubah Tapi yang lain-lainnya gak usah berubah Kita jadi apa adanya aja sama roh kudus Di hadapan manusia juga Kita gak usah merasa Seperti orang besar Nah biasanya orang yang minder itu Kalau diangkat jadi sombong sekali Karena itu minder juga harus selesaikan Katakan pada dirimu sendiri Aku ini bukan apa-apa di luar Kristus Dan kalau sekarang aku gak punya apa-apa Aku gak usah minder sama orang yang punya segala sesuatu Asal aku punya Kristus Lihat ya kalau kita itu moderat di tengah hati kita di sana Diangkat kita gak akan jatuh Diturunkan kita gak akan mengeluh Jadi orang itu rendah hati aja Apa adanya di hadapan Tuhan Tidak mentang-mentang setelah diangkat oleh Tuhan Jadi kita harus pahami ini dari sisi Maria dulu ya hikmatnya ya Kenapa orang ini sangat-sangat dipilih oleh Tuhan Bahkan menjadi ibu juru selamat kita Karena Tuhan Yesus harus dilahirkan dalam didikan dan rumah tangga yang tidak mentang-mentang Karena Yesus harus menjadi juru selamat umat manusia Juru selamat rakyat Rakyat jelata Tuhan itu baik Tuhan itu baik Dan kita juga harus punya hati yang demikian Dan Tuhan tidak suka orang yang sombong Tuhan menentang orang yang angkuh Pelajaran dari Maria adalah Kerendahan hatinya Her humility Kerendahan hati Maria itu one of a kind Bisa-bisa saya katakan Saya berani konklusi begini Kalau di perjanjian lama Paling lemah lembut rendah itu Musa Di perjanjian baru itu Maria She's so humble Wow orang ini kalau melahirkan Coba bayangkan Kalau ibunya jendral aja Mana mau ngalah sama orang biasa Ibunya perdana menteri Ini ibunya Tuhan Secara manusia sih Yesus itu kan Allah Tapi dilahirkan dari seorang perawan Untuk menjadi manusia Agar menebus dosa kita Tapi gimana pun juga kan Nama-namanya Maria juga keciprat berkat Karena yang namanya Yesus pernah melalui kandungannya Pernah dalam didikannya Dalam pengasuhannya umur 12 Ingat Tuhan Yesus itu tertinggal di bayat Allah Maria yang ambil kembali Maria yang berkata Kenapa sih nak Kamu kok gak beritahu sama papa sama mama Kamu ada disini Yusuf Maria Sampai kaluk mereka Dimana ini Putra titipan ilahi Coba bayangkan Coba bayang Bandingkan begini Jika kita itu pernah didik Anak les kita Kita buka les-lesan gitu ya Anak les kita nanti Berikutnya jadi presiden sebuah negara Bukannya kita kan bangga sama tetangga itu Itu anak lesku dulu Waktu dia SD dulu itu Belajar matematika dari saya Atau belajar bahasa Inggris dari aku Pasti kita mau kredit lah Kita mau glory Maria gak begitu Dia datang itu apa adanya Dia gak SMS dulu beritahu Ibunya Tuhan mau mampir ya Buktinya Elisabeth Waktu menerima dia Terkejut Tidak ada peringatan lebih dulu Memang zaman dulu belum ada texting sih Belum ada yang namanya teknologi Tapi minimal kan zaman dulu juga ada posmen Juga ada tukang posnya Ya buktinya Paulus bisa kirimkan surat Ke Galatia Zaman-zaman itu Zaman-zaman Yesus Adalah Pasti bisalah Sampai pesan ke sana Tapi Maria datang gitu aja Dia gak mengharapkan protokol Atau karpet merah Ini orang luar biasa loh Gak mentang-mentang dia Pesan Tuhan di Christmas Dan di hari ibu ini Mari kita semakin rendah hati Supaya dicinta oleh Tuhan Kalau dikasih Kita gak perlu berbuat sesuatu Nothing you do or don't do Tidak ada yang Anda bisa lakukan Atau tidak lakukan Yang bisa membuat dia mengasihimu Lebih atau kurang Kasih sih sudah diberi Tapi supaya Tuhan itu Mencintai kita Cinta artinya Wah Seperti jadi favoritnya Tuhan gitu Itu harus orang rendah hati Orang rendah hati itu favoritnya Bapak Kita bisa punya anak ya Kasihnya sama Buktinya kalau satu jatuh ke jurang Pasti dicari Gak peduli siapa Tapi ada anak tertentu yang membanggakan Atau menyenangkan Tapi ada anak tertentu Membuat kita mencintainya Dengan rasa duka Karena dia nakal sekali gak nurut Itu bedanya Rendah hati itu membuat Tuhan itu Mencintai kita Dengan bangga Itu Maria Nah kita belajar dari Elisabeth sekarang Elisabeth ini ternyata Sama gedenya hatinya Ini luar biasa Ini malah menurut saya Lebih besar hatinya Karena dia di Pihak yang kalah Atau di pihak yang dikalahkan Padahal dia Lebih tinggi kastanya Kalau memang ada kasta Coba saya bacakan ya Ayat 30 dulu ya Disitu dia masuk ke rumah Sakarya Dan memberi salam kepada Elisabeth Saya tunjukkan bahwa Elisabeth gak tau menau Kedatangannya Karena ketika dia masuk ke rumah Sakarya Dan memberi salam kepada Elisabeth Lalu ayat 41 Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria Melonjaklah anaknya di dalam rahimnya Dan Elisabeth pun penuh dengan roh kudus Ada surprise element Ada element of surprise Ada faktor kejutan Di ayat 41 Selain itu Saya yakin Elisabeth tidak tau menau Bahwa Maria sedang hamil Kalau seorang wanita baru hamilnya Minggu pertama Kan gak kelihatan Gak kelihatan Jangan pernah kita itu Kita harus mesti hati-hati Apalagi laki-laki Kadang-kadang orang sensitif Oh lagi hamil ya Ternyata enggak Waduh itu malunya luar biasa Ya kan Nanti kita gimana Kita mau menjelaskan gimana Udah jangan komentar Sampai orang itu Confirm sendiri Oh aku sudah ada isinya Oh selamat ya gitu aja Apalagi kalau minggu-minggu pertama Gak kelihatan tuh Mungkin bisa glowing kek Atau apa Ada orang berkata Kalau ibu hamil itu Kelihatan Ini ya apa namanya Sinar dari dalamnya Jadi lebih cantik Dan sebagainya Amin ya Tapi Gak tentu juga sih Karena kita Maksudnya kita gak bisa menebak Dia hamil tau enggak Elisabeth gak tau Jadi saya tau disini Semua kata-kata Elisabeth berikutnya Di ayat-ayat berikut Ayat-ayat kemudian ini Semuanya itu adalah Oleh karena pewahyuan Dari Allah roh kudus Karena dia tidak tau menau Kehamilan Maria Kehamilan muda Dan juga dia gak mikir Kapan kondangannya Ya kan Dia gak tau kan Gak pernah dapat undangan Lalu ketiba-tiba Dia sudah hamil Belum lagi Maria masih belia Mungkin usianya 16-17 Dan ketika Elisabeth mendengar Salam Maria Melonjak anak dalam rahimnya Lalu berseru Begini N42 Lalu berseru dengan suara nyaring Ya Diberkati langkau Di antara semua perempuan Dan diberkatilah buah rahimu Wow Bisakah kita itu Ucapkan berkat Pada orang yang sudah diberkati Nah kalau kita itu Memberkati orang yang miskin Orang gak punya apa-apa Atau punya lebih sedikit dari kita Biasanya itu disebut Belas kasihan Atau amal sosial Tapi orang gitu Gak tentu terbukti loh Kita yang bisa Kasian sama orang lain Bisa jadi orang yang sama Yang iri Sama orang yang punya lebih Gak tentu loh Gak tentu Ya Ada orang yang punya Sifat buruk Komunisme Di dalam rohnya Kalau orang gak punya Saya bagi Tapi kalau orang punya lebih Kok enak dia Lebih baik dia mati Karena hati kita penuh dengan iri Tapi orang itu Baru teruji Bukan hanya kalau belas kasihan Dengan orang yang lebih kasihan dari dia Tapi kalau dia bisa lihat Orang yang sama Atau orang yang Orang yang tidak selayak dia Dapat berkat lebih dari dirinya Bisa gak kita berkata God bless you I'm happy for you Aku belajar giat Dia yang kumlaut Ya kan Ketika aku belajar lebih giat lagi Aku kumlaut Dia suma kumlaut Saya dapat A Dia dapat A plus Waktu saya A minus Dia A Gimana ini Kalau teman-teman yang IQ-nya gak nyampe Kita bahkan Karena kita itu amal sosial jiwanya Kita kumpulkan Kita kasih les-lesan gratis Sama mereka Ya adalah Mereka-mereka yang bertindak Seperti koko Seperti cici-cici Secara akademis Yang terbeban Untuk teman-temannya Yang kurang pintar Tapi dia sangat keji loh Biasanya sangat-sangat Kejam Dengan saingannya Yang sebelas-dua belas Beda tipis sama dia Menurut saya Elisabeth itu berkata Diberkatilah engkau Di antara semua perempuan Diberkatilah Buarahimu Sama-sama hamil Sama-sama hamil ajaib Cuman yang satu Dengan sperma Tapi dia mandul Ini Elisabeth Adalah Sarah versi Perjanjian baru Meskipun gak setua itu Tapi sudah lewat Masa-masa Mengandung Ini usianya Sanak saudara Keliatannya seperti Kasen atau sepupu Padahal sebenarnya Elisabeth itu kayak Tantanya Maria Jauh lebih tua Sama-sama hamil ajaib Stealing petander Loh gimana Kalau anda lagi ulang tahun Atau sweet 17 Atau anda lagi menikah Tiba-tiba semua orang Perhatiannya Kepada seseorang Kepada Kepada saudara anda Yang Gimana kalau anda Punya Spotlight Atau Lampu sorotnya Itu dicuri oleh orang lain Semua Di seluruh Di seluruh kota Di seluruh desanya Elisabeth Dan Sakarya Suaminya itu lagi membicarakan Janin Yohanes Pembaptis kok Semua lagi heboh ini Ini loh Dua orang Suami istri Dari keturunan Harun Orang Lewi Terpandang mereka itu Keluarga imamat Wah Bisu lagi Keluar Dapet Namanya Bagi anaknya Lalu hamil Hamil tua Semua lagi heboh Tiba-tiba datang Maria Stealing petander Mengambil spotlight Atau lampu sorotnya Mencuri halilintar Bayangkan Bisa gak Perempuan lah Ngomong dunia cewek Kalau kita saya gak terlalu ngerti Ini cowok Pesta sama-sama Beli gaun yang mahal Dari satu desainer Datanglah Rifalnya Pakai baju yang persis sama Kalau gak pulang Coba Pulang Gak mau Aku mau pakai baju ini Gak mau pakai baju ini Maria Gak hanya itu Bedanya dengan Maria Hanyalah Ada berliannya Gaunnya sama Maria lebih dimuliakan Padahal kalakasta Maria itu Rakyat jelata Dia dari suku Yehuda Tapi Yang ini Dari suku Imamat Keturunan Harun Langsung Ningrap Maria itu Profesinya Gak tau apa Biasa saja Wanita zaman Belum emansipasi Belum punya posisi tinggi Ini Adalah imam Besarnya Contohnya Semacam itulah Dia yang membawa Yang terpilih tahun itu Menjadi Imam of the year Yang membawa Yang langsung berhadapan Dengan Tuhan Di ruang tahta suci Dan mereka dari keluarga Hamba Tuhan Keturunan Harun Kala jauh lah Kala jauh Tapi dia berseru God bless you more than he has blessed me Diberkatilah engkau diantara semua perempuan Dan diberkatilah buah rahimu Waduh Coba baca lagi yang 43 ya Saya tunjukkan betapa susahnya Siapakah aku ini Ini bukan kata-kata yang sarkastik ya Ah ya kan aku kan siapa ya kan Gak diundang di ulang tahunmu Gak itu lain-lain cerita Siapakah aku ini itu dengan rendah hati Dengan hancur hati Siapa aku ini Sampai ibu Tuhanku Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku Sebab sesungguhnya Salammu Ketika salammu sampai kepada telingaku Anaknya pun diikut-ikutkan Nah ini yang susah Anak yang di dalam rahimku Melonjak kekirangan Gini ya gini ya Mama sama mama Ya Kalau soal lain-lainnya mereka bisa ngalah Coba apa yang mereka gak bisa ngalah Anak Betul Saya terus denger ada yang ngomong anak di belakang saya Gak bisa Apalagi kalau mama yang sudah tiger mom ya Mama macan gitu ya Ibu yang Apa Ibu yang maunya Anaknya yang the best The best The best Yang terbaik Dia gak amin ngalah Dia bisa ngalah apapun Bahkan suami pun dia bisa ngalah Ya Andai kata suamiku gak seperti suamimu Ya sudahlah Tapi anakku Jangan berlomba Jangan bertanding Jangan melawan anak saya Anak saya yang terbaik di seluruh dunia Itu bisa Bisa Kalau perlu ya Mereka akan berani untuk cakar-cakaran Untuk itu Anakku juara satu Gak bisa Pokoknya anakku juara yang utama Segala sesuatu yang nomor satu Kasih ibu kan Untuk dia bisa sangkutkan anaknya Itu Ini luar biasa Dia berkata Siapakah aku ini Sampai ibu Tuhanku Dia muliakan anak orang lain Mungkin Sanak saudaranya Jadi lebih gampang Lebih susah Biasanya sama tetangga Lebih gak saingan Daripada sama sister sendiri Kalau sudah masalah family Keluarga itu Lebih rumit Sampai ibu Tuhanku Yang diangkat itu Rahimnya Datang mengunjungi aku Sebab sesungguhnya Ketika salamu Sampai kepada telingaku Anakku mendengar suara Anakmu Gitu Berdiri memberikan standing ovation Anak yang di dalam rahimku Melonjak kekirangan Saya ngerti kenapa Yohanes Pembaptis dititipkan Ke keluarga Elizabeth Karena Yohanes Pembaptis itu Harus punya sifat kayak maminya It's okay untuk ngalah It's okay untuk juara dua Gak apa-apa di posisi kalah Kalau itu untuk kemuliaan Allah Ini luar biasa Andai kata Yohanes Pembaptis Dibesarkan oleh Tiger Mom Gak jadi nabi dia Gak bisa ya Jangan kalah sama Kassenlu ya Kamu jangan kalah sama Sepupumu itu Kamu harus juara satu Kalau dia punya Pengikut membaptis Kamu membaptis Habis lebih banyak Ya Dia harus makin berkurang Kamu harus makin bertambah Namamu yang harus disembah Kembalikan Sifat Yohanes kan begitu Yohanes pernah mengucapkan sesuatu Yang sama seperti maminya Tuhan Yesus benar yang mengucapkan Bukan Yohanes Seorang sahabat mempelai Kalau mendengar mempelainya datang Dia berkirang Itu loh Yesus yang ditanyai Tentang kenapa kok Pengikutmu tidak berpuasa Seperti pengikut Yohanes Dikomper-komper tuh Pelayanan Yesus paling banyak dikomper Paling banyak dibandingkan Dengan pelayanan Yohanes Waktu Yohanes mau dibenturin Sama Yesus dia berkata apa Jangan begitu Gak ada orang bisa mengambil sesuatu Bagi dirinya Kecuali dikaruniakan dari atas Dia harus makin bertambah Aku harus makin berkurang Persis kayak maminya Maminya sama Maria Mama sama Mama Anak sama anak Lalu Yesus berkata Bukankah Sahabat mempelai bergirang Dan itu Yesus alami ketika masih di perut Yesus jauh lebih muda Setengah tahun Yohanes membaptis mendengarkan Sahabat mempelai itu mendengarkan Mama ketemu Mama Dengar suaranya Langsung melonjak girang Yesus berkata Yesus menjelaskan juga hubungannya dengan Yohanes Saya ngerti kenapa ya Yohanes itu ditaruh di keluarga kayak gitu Yang mendidik dia Hingga dia menjadi Nabi di Padanggurun Adalah Sakaria Papanya yang adalah imam keturunan Harun Mamanya juga keturunan Harun Tapi mamanya adalah wanita Yang berhati besar luar biasa Gak mungkin bisa Kalau Mama sama Mama Gak ngalahnya itu anak Ini mamanya berkata Anakku berdiri Kasih respek sama anakmu Saya baca gini mau nangis Saya berkata Ini dia Ini bukan Mama tanpa ambisi Buktinya kalau dia gak punya visi Anaknya gak ajarin Nabi Dia punya visi bukan ambisi Visinya roh bukan kedagingan Tulis nomor dua Hikmat dari Elisabeth ini seperti ini Tidak perlu adanya roh persaingan Ngapain sih bersaing Seolah-olah Tuhan itu Tidak bisa memberikan karunia yang berbeda Gak perlulah Katakan pada dirimu sendiri setelah Anda berusaha Gak apa-apa kalau aku gak sedi berkati Tetanggaku Gak apa-apa kalau aku gak seberuntung dia Aku gak sesehat dia Padahal aku terus yang olahraga Itu makan sembarangan Gak apa-apalah Belajar untuk berkata Diberkatilah engkau Kawanku Diberkatilah buah rahimu Bisa gak Ketika Mungkin ada seorang Pasangan suami istri yang masih belum dikaruniai anak Lalu tiba-tiba tetangganya Yang selalu berkata Gak mau lagi nambah anak Candaan kan gitu Ayo nambah anak lagi lah Enggak lah Enggak lah Minggu depannya Hamil Lalu habis itu besar perutnya Lalu 9 bulan kemudian keluar Anda lihat tetangga ini tolak-tolak anak Dapat anak terus sampai 4 Saya minta-minta Satu pun belum dapat Bisa gak Kalau anak itu lahir Jangan anda di rumah Lalu menang Bisa gak Seperti Elisabeth Diberkatilah engkau I'm happy Aku gak dapat anak Tapi kamu dapat anak lagi satu Se-happy Kalau aku dapat anak sendiri God bless you Bukan blessing yang sarkastis Sarkastik Atau yang sinis Bukan Sungguh-sungguh bangga Diberkatilah keluarga itu Dan anda gak less happy dengan begitu Anda gak jadi Lebih sedikit bahagianya itu Enggak Bahagian untuk orang lain itu Juga jenis kebahagiaan Anda merasa Kasih Yesus cukup bagimu Sekalipun Kalau anda belum dikaruniai keturunan Siapa tahu nanti dikasih Ya kan Tapi kalau enggak pun Yesus cukup bagi kami Bisa gak Kita happy Untuk mereka Ini Elisabeth Luar biasa Kalau bicara rahim itu Sudah perasaan seorang ibu Itu sudah wanita banget Jangan coba masuk ke area itu Tapi ini pun roh kudus bertata Makanya Elisabeth itu Menurut saya Tidak kalah luar biasa sama Maria Ini orang Dahsyat batinnya Tidak perlu adanya roh persaingan lah Di antara kita semuanya Entah itu pekerjaan Entah itu Saudara seiman Entah itu Saudara beneran Entah itu kekayaan Sukses achievement Atau pencapaian di dunia kerja Entah itu antar gereja Come on lah Antara hamba Tuhan Pendeta Saya bersyukur hari ini Saya bisa bersama dengan Sahabat-sahabat Pak Welyar Bu Maulin Kita semua itu saling melengkapi Iya kan Apa sih Yang kita mau cari di hidup ini Kalau gak memuliakan Tuhan Tidak perlu ada roh persaingan Apa-apa seharusnya Di dalam tubuh Kristus Yang terakhir 45 Dan berbahagialah ia yang telah percaya Sebab apa yang dikatakan kepadanya Dari Tuhan akan terlaksana Apa ini Endingnya begini Poin ketiga saya beri Kedua-dua mereka tau gak Maria Elizabeth itu punya satu Hal kesamaan What do they share in common Dua-dua adalah orang yang Percaya ketika Tuhan mengatakan Sesuatu pada mereka Sehingga saat mereka percaya Janji itu terlaksana Giro Tuhan itu Cairnya itu di iman kita Bukan di realita dulu Iman adalah dasar Segala sesuatu yang kita harapkan Bukti sebelum ada pun satu Buktinya Bukti dari segala sesuatu Yang kita tidak lihat Jadi dua-dua ini adalah Orang yang setipe Tuhan ngomong Dia percaya Meskipun awal-awalnya Sakarya pun Siapa sih enggak Istri sudah manulah Dibilang mau hamil Nanti gimana Anaknya nanti lahir gimana Apakah anaknya nanti lemah Sakit-sakitan Atau mungkin nanti anaknya Berkebutuhan khusus Dan sebagainya Orang kan punya konser Tapi dalam ruang yang Holy begitu Enggak bisa mereka ragu Langsung bisu Bisu itu bukan Tuhan marah sama Sakarya Papanya Yohanes Mbapis Bisu itu supaya dia Kalau Tuhan itu seperti Mau ngomong gini loh Kalau Engkau Kalau you tidak punya Kata-kata iman Untuk disampaikan Mending jangan ngomong sama sekali Daripada ragu dan bimbang Meracuni orang lain Dan diri sendiri Dibuat bisu sekali Until you have something good to say Sampai kita memiliki Sesuatu yang baik Dan membangun Yang bisa kita katakan Baru boleh buka mulut Kadang-kadang itu masalah manusia kan gitu Kita banyak bicara yang gak perlu Dan nanti jangan-jangan diseret ke pengadilan Karenanya Tapi 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 Elizabeth gak gitu Elizabeth percaya Elizabeth percaya Sakarya kurang waktu itu Tapi Elizabethnya percaya Dua-dua wanita ini punya kesamaan Meskipun sama-sama ketakutan Waktu terima berita Apalagi Maria Perawan Bagaimana itu bisa terjadi How can that happen Tapi Tuhan berkata itu semua akan terjadi Karena roh kudus akan menaungimu Wow Dua-dua punya satu kesamaan Yaitu mereka sama-sama percaya Ketika Tuhan mengatakan Baik lewat malaikat Gak tentu Tuhan ngomong langsung Kadang-kadang melalui perantaraan Atau melalui hamba Tuhan hari ini Dalam hidupmu Melalui saat teduh Melalui korba Melalui renungan harian Melalui suatu kejadian If God speaks to you Kalau Tuhan bicara pada anda Percayalah Kanan Poin nomor tiga Cotulis ini Ini hikmat yang kita pelajari hari ini Ada berkat yang nyata Bagi orang yang percaya Ini yang saya sebut dalam bahasa Inggrisnya The blessedness of believing in God's word Kata bahagia yang anda baca di N45 Dalam bahasa Inggrisnya itu blessedness And blessed is he Kata blessed Bukan hanya happy Tapi blessing Diberkatilah Orang yang percaya Ada berkat nyata mengikutinya Oke tiga poin sederhana ya Ini hikmat yang kita dapatkan Dari dua wanita yang luar biasa Satu mamanya Yesus Satu lagi tantenya Dan hari ini Biar pria wanita diberkati Lewat teladan hidup mereka Khususnya perempuan Kita juga akan doakan Satu Tidak mentang-mentang Setelah diangkat oleh Tuhan Dua Tidak perlu adanya roh Persaingan Tiga Ada berkat yang nyata Bagi orang yang percaya Haleluya Siapa rindu diberkati Tuhan Mari kita sama-sama Menyembah Tuhan sekali lagi Mulialah Namamu Tuhan Haleluya Mulialah Namamu Tuhan Berkatmu atasmu melimpa Mulialah Namamu Tuhan Mulialah Namamu Tuhan Namamu Tuhan Kau layak terima pujian tertinggi Kudus 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 Teruslah Tuhan, suci, suci, suci lah Tuhan selamanya. Sekali lagi mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Berkatmu atasku melimpa. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, suci lah Tuhan. Selamanya kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, suci lah Tuhan. Selamanya kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 suci lah Tuhan. Selamanya kudus, 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 kudus. Suci, suci lah Tuhan selamanya. Saya tergerak untuk pertama-tama mendoakan. Setelah Tuhan mencipta Adam, kau memberi hawa. Seringkali selalu jomplang sisi. Selalu yang dibahas adalah hawa yang menuntun Adam jatuh dalam dosa dan sebagainya. Kami tidak akan pernah lupa versi lengkap dari seluruh firman. Satu kesalahan pernah terjadi dalam ciptaan. Tetapi Tuhan menciptakan hawa menjadi penolong sepadan. Kalau bukan karena hawa, Adam juga gak bisa survive sekian lama. Terima kasih Tuhan. Untuk kaum perempuan, laki pun ada salahnya. Adam juga waktu itu zero kepemimpinan. Tapi kami berdoa sekarang bukan lagi kambing hitam mencari-cari kesalahannya, apa kekurangannya. Amba minta kau lawat setiap perempuan. Mereka adalah the wonder of your creation. Karena ciptaan yang ajaib yang sekarang banyak dieksploitasi lewat pornografi, lewat ini itu. Ampuni ya Tuhan Yesus. Bahkan ampuni kaum laki-laki. Hamba berdoa sekarang ya Tuhan. Kau berikan kekuatan kepada anak-anakmu perempuan yang sekarang lewat saat teduh ini. Sama-sama masuk hadirat Allah. Please bless them Father. Berkati mereka dengan roh yang lebih teguh ya Tuhan. Hamba berdoa agar setiap perempuan yang takut akan Tuhan ini. Menjadi orang-orang yang punya pengaruh yang baik terhadap laki-laki. Di dalam nama Yesus Tuhan kasih kepandaian-kepandaian yang dari engkau. Bahkan melebih pria ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu adil pada dua ciptaannya laki-laki dan wanita. Bapak hamba berdoa bagi mereka yang ibu rumah tangga. Tuhan berikan kekuatan iman. Ya Tuhan pekerjaan full time yang tidak dibayar. Padahal lebih dari CEO tidak kalah beratnya dengan CEO manapun juga. Hamba berdoa ya Tuhan kami topang setiap ibu rumah tangga. Every mom dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan. Hamba minta kau berikan sifat yang mulia. Seperti wanita-wanita. Ya Tuhan Yesudia Alkitab, Deborah, Ruth ya Tuhan. Ya Tuhan orang-orang yang punya keteguhan iman ya Tuhan. Ya Tuhan seperti Esther ya Tuhan yang punya kecantikan batini. Hamba berdoa ya Tuhan untuk wanita muda. Kau ajari mereka untuk punya karakter ya Tuhan. Untuk punya wibawa. Untuk punya ya Tuhan sense of worth in you. Perasaan nilai mereka value atau harga diri mereka ada pada firmanmu. Hamba berdoa kau bangkitkan perempuan di dalam nama Yesus. Thank you Tuhan. Untuk anak-anak kecil yang wanita ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan supaya mereka dijauhkan dari segala macam hal yang merusak gambar diri mereka. Aku berdoa ke roh kudus turun atas mereka. Seperti Yohanes pembaptis di dalam rahim mamanya. Terima kasih Bapak. Thank you for our mothers. Terima kasih untuk mama kami. Terima kasih untuk istri kami. Terima kasih untuk putri kami. Terima kasih untuk our sisters ya Tuhan. Terima kasih untuk mertua juga ya Tuhan. Thank you untuk segala sesuatu. Thank you Jesus. Thank you Lord. Saya merasakan sesuatu, saya mulai merasakan sesuatu dalam roh saya. Ulurkan tangan aja ke depan. Kita akan doakan untuk setiap live chat yang masuk. Sekarang, Tuhan Yesus. Thank you Lord. This is the day of your miracles. Ini adalah hari mujizatmu. Lord, reveal some to me please. Nyatakan beberapa saja kepada hamba untuk menegukan sisanya yang lain. Tidak mungkin bisa menubuatkan semua orang aku tahu Tuhan. Tapi satu dua aja Tuhan Yesus. Hamba mau merasakan beban yang dipikul oleh jemaat saat itu. Di dalam nama Yesus. Kebutuhan-kebutuhan doa ini yang sedang-sedang meluncur ya Tuhan. Peluru doa ke arah mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan. Jawab pergumulan anak-anakmu. Bisa letakkan tangannya kembali. Ada seorang wanita bernama... Maafkan saya, telinga rohani saya itu belum sepeka itu. Tapi saya mendengar semacam ruisah. Anda baru punya satu anak. Menikah, masih menikah muda. Tapi sekarang setelah anak-anak yang pertama masih kecil. Tapi sekarang ditemukan miyum di dalam kandungan Anda. Dulu waktu Anda masih single bujangan. Pernah ada. Lalu Anda berdoa dijawab Tuhan. Dan pokoknya intinya satu episode sudah selesai. Tapi sekarang muncul lagi Anda takut bahwa ini akan ganas. Dan memang sudah diberita sama dokter. Dicurigai begitu. Dengan doa-doa, dengar-dengar baik-baik. Di dalam nama Yesus, ruisah. Something like that. Ruisah. God is healing you. Anda akan punya anak kedua setelah ini di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. God is healing you. Tuhan menyembuhkanmu. Haleluya. Haleluya. Ada sepasang suami istri yang punya anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-lakinya mau disekolahkan tinggi-tinggi yang perempuan tidak. Dengarkan firman Tuhan. Yang perempuan itu, bahkan kata roh kudus dia lebih pintar dari kokonya. Sekolahkan dia tinggi juga. Jangan dibedakan. Anda dari keluarga yang totok mungkin. Anda dari keluarga yang kental tradisi. Jangan dibedakan. Dua-dua berikan yang terbaik. Tuhan akan memampukan. Anda tidak usah milih kok. Memang berkat itu datang dari Tuhan. Sekalipun bisnis Anda lagi sepi. Tapi lihat setelah saya berkata ini. Anda akan rame over order. Sampai Anda akan lembur-lembur tambah staff juga di dalam nama Yesus. Because God loves his daughter too. Tuhan juga mengasihi putri-putrinya anak perempuannya. Jesus loves you. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya Anda semua diberkati. Amin hari ini. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Mulialah namamu Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mulialah namamu Tuhan. Oh ya. Berkatmu atasku melimpa. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima hujan tertinggi. Kudus, 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 kuduslah. Selamat. Selamat. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, suci lah Tuhan, selamanya, suci lah Tuhan, suci lah Tuhan, selamanya, haleluya, suci lah Tuhan, selamanya. Mari kita mengangkat tangan terimalah berkat dari ala Bapak, ala Bapak, ala Putra, dan ala Rauh Kudus yang mengasihi Putra dan Putrinya semua. Dalam nama Yesus, amin. Praise the Lord. Dari pulau dan berdua, terdengar selalu terus, lagu puji yang semua bagi nama penemu. Sama-sama. Glor, gloria, muliakan Tuhan. Glor, gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tenta Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Glor, gloria, muliakan Tuhan. Glor, gloria, muliakan Tuhan. Glor, gloria, 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 gloria. Alhamdulillah 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 Bye-bye Aku rindu Berhadapan tanganmu Bawa ku lebih dalam Di dekatmu Menyembamu Murnikan Lihatiku Sebab kau yang Mengenalku Jiwaku Pun terbuka Untuk suaramu Jamahanmu Ku nikmati Kehadiranku Bermuara Dalam Hatiku Saat ku Mematang Wajamu Damai Memenuhi Memenuhi Ku lepas Segala Penatku Terhanyutku Dalam Kasihmu Saat ku Memenuhi Dan Wajamu Ku Tengah Hidupu 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 Hidupu